Bagi nilai persiapan personil kepolisian Polres Balikpapan jelang malam pergantian tahun baru 2015. Monitoring segala kegiatan dilakukan jauh hari dengan langkah memaksimalkan pengamanan di sejubah titik rawan. Laporan yang diterima akan langsung ditindaklanjuti anggota ke lokasi kejadian. Tak kurang 1.400 personil akan disiapkan dalam operasi lilin untuk mengamankan perayaan malam pergantian tahun baru. Selain anggota polisi, pengamanan juga akan dibantu oleh TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kaur Humas dan penerangan Polres Balikpapan Ibtu Soeharto menerangkan. Pihaknya menjamin tidak akan ada ancaman, polisi akan mengambil tindakan tegas kepada masyarakat yang ketahuan membawa petasan, miras, serta senjata tajam. Kurang lebih saat ini kita estimasi yang belum baik itu adalah 1.445 seluruhnya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga kota Balikpapan. Pada ruas Sudirman dari lapangan Merdeka sampai lapangan Merdeka, ini yang Sudirman dari pelaksana sampai dengan lapangan kemungkinan akan menjadi titik kumpul masyarakat seperti tahun-tahun yang lalu. Di Balikpapan, polisi akan ditempatkan di sejumlah titik yang biasa digunakan perayaan malam tahun baru. Jalur Jenderal Sudirman hingga Melawai menjadi target antisipasi polisi guna meminimalisir kejahatan. Diperkirakan malam pergantian tahun baru sama seperti tahun sebelumnya, yang akan berjalan semarak dan tentu saja rawan terjadi tindak kejahatan dan kecelakaan. Dari Balikpapan, Hidmin Aziz, pemberitakan.